Lantaran harga cabai tinggi pemilik bakso blendi di Blitar terpaksa mengurangi cabai dalam kuahnya hingga 50 persen. Sementara di Lumajang, harga cabai mencapai Rp90.000 per kilogram. Harga cabai yang melonjak tajam membuat beberapa pelaku usaha di kota Blitar harus memutar otak. Seperti pedagang bakso blendi di jalan Bromo ini, harga cabai yang mencapai Rp72.000 per kilogramnya memaksa pedagang bakso mengurangi cabai dalam kuahnya agar tidak merugi. Jika awalnya setiap kali masakan membutuhkan cabai 2 kilogram, kini hanya 1 kilogram sabai. Pedagang bakso tidak berani menaikkan harga proporsinya agar para pelanggan tidak kecewa. Harga cabai saat ini naik, Mas. 1 kilo sekarang di pasaran Rp72.000. Mbak pengaruh nggak dengan pembuatan bakso blendi? Ya, pengaruh sih, Mas. Kita 1 kali masakan itu habis sekitar 2 kilo cabai. Sekarang saat cabai naik, kita memproduksinya setengahnya cabai. Di pasar baru Lumajang, harga cabai rawit merah mencapai Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan oleh sejumlah pedagang karena berdampak pada penjualan. Ya, sangat apa ya, sangat mengganggu. Soalnya kan saya juga jualan. Apis ya, Buat Temelawak. Gimana untuk menyiasati naiknya harga? Ya, gimana ya. Gimana pun harus beli kan. Saya juga jualan, Mas. Kutu cabai. Apa harapannya? Apis ya, Buat Temelawak. Ya, semoga cepat turun aja. Sementara di pasar tradisional di Tessia Wonokromo, Surabaya, harga cabai rawit mencapai Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini dikarenakan pasokan cabai dari produsen berkurang, ditambah banyak petani cabai yang gagal panen akibat cuaca buruk. Selain mengeluhkan mahalnya harga cabai, pedagang juga kecewa dengan kualitas cabai yang mudah busuk karena sering terkena air hujan. Tim Liputan